Halo Assalamualaikum, hari ini kita akan berburu kerang timbun Nah, sekarang saya sudah ada di tepi pantai, tapi ini lagi surut, baru surut maksudnya Nah, hari ini kita akan mencari kerang timbun, siput timbun atau bahasa latinya Nerita Nah, Nerita ini dia hidupnya di kisaran batu-batu, bebatuan dan juga di habitatnya pengen bakau Nah, ini kondisinya lagi barusan surut, jadi Neritanya cukup banyak yang kita temui ya Tuh, kelihatan di tangan-tangan Oke, kita turun Hari ini adalah waktu yang tepat untuk saya pergi ke tepi pantai mencari siput timbun Kondisi air laut yang baru saja surut membawa siput banyak sekali menempel di area bebatuan Nah, ini dia siput yang saya cari Siput ini dikenal dengan siput bakau Nama siput timbun sendiri adalah sebutan dari masyarakat daerah Riau Kepulauan di tempat saya tinggal sekarang Sedang nama latin spesies ini adalah Nerita lineata Bagus bukan namanya? Ya, bagus kamu yang nonton channel ini dan lanjut subscribe Siput timbun ini banyak ditemui di bebatuan sepanjang pantai Ini adalah bebatuan turap yang dibangun untuk mencegah abrasi air laut Disinilah saya menemukan banyak sekali siput timbun Seperti pemandangan di depan saya ini Luar biasa Auto kaya nih kalau saya panen semua Tapi jangan ya Kita harus memikirkan kelestarian lingkungan juga Siput timbun ini suka sekali berkumpul dalam jumlah yang besar Siput ini memiliki cantang yang tebal dan berbentuk bulat telur Permukanya halus dengan garis spiral menambah keunikan dan cantiknya siput ini Nerita lineata merupakan siput nocturnal Yang memakan alga dan detritus Kenis nerita ini memiliki banyak sekali jenis spesies Dengan bentuk dan warna pola yang beragam Siput timbun yang saya temui ini kebanyakan berukuran kecil Jadi kita pilih yang berukuran besar saja ya Agar lebih enak saat dimasak nanti Nah ini dia yang saya cari Kita ambil secukupnya saja ya Jangan sampai kalap Seru banget loh panen di alam kaya gini Ada yang mau coba? Di kesempatan ini juga Saya mengajak bagita saya untuk melihat siput ini Sebagai sarana edukasinya mengenal lingkungan lebih dekat lagi Selain menempel di substrat yang keras Siput ini juga menempel di akar dan batang pohon mangrove Nah sekarang saya mau cari siput ini di pohon mangrove Yuk kita ke arah sana Siput yang hidup di mangrove pada umumnya bersifat menggerak aktif Naik turun mengikuti pasang surut Selama pasang, siput bergerak sampai ke bagian atas Dan kembali bergerak turun ke bawah lantai pohon mangrove saat air surut Siput timbul ini berasosiasi dengan hutan mangrove sebagai habitatnya untuk tempat hidup Berlindung, memijah, juga suplai makanan yang menunjang pertumbuhan hidupnya Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton Insya Allah di next video saya akan upload tentang bagaimana cara masak dan makan siput ini Karena cara makannya cukup unik ya So jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya Agar kamu tidak ketinggalan informasi dan video selanjutnya Terima kasih, Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum